Sementara nama Ketua Umum PSI, KSM Pangarep disebut berpeluang besar menjadi wakil RK yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Namun, alih-alih memberikan dukungan, putra Bungsu Presiden Jokowi ini justru nyatakan siap bertarung melawan Anis dan juga RK. Peta koalisi sejumlah partai politik di Pilkada Jakarta hingga kini belum terlihat jelas. Meski belakangan muncul wacana membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni Koalisi Pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran, ditambah partai lain di luar koalisi ini. Seiring hampir pastinya Ridwan Kamil diusung menjadi calon Gubernur Jakarta oleh Kim. Nama Ketua Umum PSI, KSM Pangarep disebut berpeluang besar jadi wakilnya. Namun, alih-alih memberi dukungan, putra Bungsu Presiden Jokowi ini justru siap bertarung. Kaisang pastikan tak takut jika harus menghadapi sang petahana Anis Baswedan maupun mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Kita sambil masih menunggu, saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istiqoroh dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat berkhusus PKI, saya siap melawan Pak Anis Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Namun, pencalonan Kaisang di Pilgada Jakarta masih terganjal uji materi soal batas usia calon kepala daerah. Ketentuan umur 30 tahun kini digugat ke MK oleh mahasiswa Uwin Sherif Hidayatullah, Fahrur Rozi. Ia meminta syarat umur minimal 30 tahun pada saat pelantikan diubah menjadi 30 tahun saat pemungutan suara. Rifki Rizki Anshori melaborkan untuk NET.